Halo Wanderers, sebelumnya Mungkin kita sering mendengar Para profesor-profesor bahasa Malaysia Membahas bahasa Melayu Dan kita tahu betapa giginya Orang Malaysia memertabatkan Dan mengangkat bahasa Melayu Di tingkat internasional Bahkan eksperten menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pernah mengusulkan Agar bahasa Melayu dijadikan Bahasa kedua ASEAN Namun Indonesia menolak usulan tersebut Tentu saja Indonesia memiliki Alasan kuat untuk menolak Ajakan dari Malaysia Dan di video ini Kita akan melihat penjelasannya Mengapa Indonesia menolak Mari kita simak sampai habis Sebuat maju dan memahami alasan Di balik penolakan tersebut Let's go Mungkin daripada pendapat Prof. Dr. Aminuddin Memerupakan pakar linguistik di sini Bagaimana melihat dari segi Perskesamaan dan perbezaan Bahasa Melayu Indonesia Untuk kita bawa ke penjelasan termasa Silakan Prof. Aminuddin Baik Terima kasih Dr. Jessica Saya pertama ingin Menyambut pernyataan Yang disampaikan oleh Prof. Aminuddin tadi Bahwa kita mestinya sekarang ini Mendudukan dulu persoalannya Yang kita maksud dengan bahasa Melayu Oleh misalnya Perdana Menteri kemarin Itu rujukannya kemana Supaya kita itu berbicara Dengan referensi yang sama Jadi dudukan dulu Karena nomenklaturnya harus sama Jangan-jangan yang dimaksud oleh Orang Malaysia Tentang bahasa Melayu Itu tidak sama dengan Yang dimaksudkan oleh kami Bangsa Indonesia Begitu Nah tadi Prof. Aminuddin sudah secara Terinci ya Terperinci menjelaskan Bahasa Melayu bagi orang Indonesia Betul sekali Tadi juga Prof. Ari sudah menyebutkan Bagi kami Tidak ada sedikitpun keraguan Untuk mengatakan bahwa Bahasa Indonesia itu Berasal dari bahasa Melayu Sama sekali tidak ada keraguan Dan itu adalah fakta Yang tidak bisa Dibantah gitu ya Nah tetapi Sejak tahun 28 Pada tanggal 28 Oktober Tahun 28 Melalui Sumpah Pemuda Kami menamai bahasa Bahasa Melayu tadi Dengan bahasa Indonesia Supaya Satu nafas Dengan perjuangan Bangsa Indonesia Waktu itu yang sedang berjuang Untuk merdeka Sudah mengakui Tanah air Indonesia Kemudian bangsa yang satu Bangsa Indonesia Maka bahasanya pun Dinamai bahasa Indonesia Sebelumnya tidak ada Istilah bahasa Indonesia Nah oleh karena itu Ketika Indonesia merdeka Pada tahun 45 Di tanggal 18 Agustus Tahun 45 Pernyataan bahwa Bahasa Indonesia itu Sebagai bahasa negara Itu dimasukkan ke dalam Undang-undang dasar Tahun 45 Dalam konstitusi Seperti halnya Malaysia Menyatakan bahwa Bahasa Malaysia Itu menjadi bahasa Kebangsaan Nah Nah ini Saya baru tahu Kalau kemudian Pada tahun 86 Tadi disampaikan oleh Program Arudi Itu berubah menjadi Istilahnya menjadi Bahasa Melayu Baru kali ini Saya tahu Nah Sementara Bahasa Indonesia ini Berkembang Jadi titik tolak Perkembangan Bahasa Indonesia itu Sebetulnya adalah Ketika tahun 28 Kemudian berlanjut Pada tahun 45 Ketika merdeka Kemudian berkembanglah Kebahasaan Indonesia Kesastraan Indonesia Yang relatif berbeda Dengan perkembangan Bahasa Melayu Ya Sebagai bahasa asalnya Ya Sebagai bahasa induknya Nah bahasa Indonesia Itu berkembang Saya menyebutnya Jauh melebihi Asal-muasalnya Begitu Ya Karena bahasa Indonesia itu Setelah penetapan Status ya Perencanaan statusnya Diangkat menjadi Bahasa Negara Itu dikembangkan Korpusnya Nah melalui Korpus ini Ada kami punya Mengembangkan Kamusnya Mengembangkan Ejaannya Mengembangkan Tata bahasanya Begitu Yang semuanya ini Kami sebut Dalam nama Bahasa Indonesia Sementara Yang namanya Bahasa Melayu Bagi orang Indonesia Itu adalah Salah satu Dari 718 Bahasa daerah Jadi ketika Misalnya kita Menyebut bahasa Melayu Asosiasinya adalah Itu adalah Bahasa daerah Ya Nah bahasa Melayu Menurut catatan kami Di badan bahasa Itu di Indonesia ini Ada 87 dialek Ya Jadi bisa dibayangkan Dari Dari Barat sampai Ketimur Ini bahasa Melayu Ini sudah Apa Banyak sekali Ragamnya Perbedaan dari Masing-masing dialek Juga kelihatan Nah ada 87 Ragam dialek Bahasa Melayu Jadi ketika Misalnya Dikatakan Oh mari kita Perkasakan Mari kita Jayakan Bahasa Melayu Menjadi bahasa Antarbangsa Menjadi bahasa Internasional Ya pasti saja Kami akan menolak Begitu Karena Mengapa kami harus Harus menggunakan Istilah itu Karena bagi kami Ini adalah Bahasa Indonesia Bukan bahasa Melayu Bukan bahasa Malaysia Kalau misalnya Mau disebutkan Oke kita sekarang Bekerja bersama-sama Menyebutkan bahasa Indonesia Dan bahasa Malaysia Atau bahasa Melayu Bagi orang Malaysia Ya Itu tidak ada masalah Ya Tetapi kalau menyebut Salah satu Nah ini pasti jadi masalah Seperti halnya Pengakuan Dan pernyataan langsung Dari Perdana Menteri Ya Malaysia Waktu hari Jumat Bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Mengatakan Presiden Jokowi Dodo Sudah bersetuju Ya kami tentu saja Kelimpungan ya Kami bingung gitu Dari mana ini asalnya Karena ternyata Menteri Luar Negeri Tung mengatakan Memang ada usulan itu Tapi akan kami pelajari Ya secara mendalam Kemudian pada hari Apa Berikutnya Minggu berikutnya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Secara resmi Mengatakan penolakan Ya Nah ini sesuatu yang wajar Karena apa Masalah Masalah harga diri Ya Bangsa Indonesia Kok kenapa Tiba-tiba gitu Mengusulkan bahasa Melayu Bagi kami ya pasti Akan harus bahasa Indonesia Tentu kalau misalnya Usulannya itu Apa Dua-duanya gitu ya Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Mungkin Tidak akan terlalu Panas ya Reaksinya gitu Itu yang pertama Yang kedua Perkembangan bahasa Indonesia Itu berbeda dengan Perkembangan bahasa Melayu Yang di Malaysia Bahasa Indonesia Itu meminjam Menyerap Istilah Untuk pengayaan Kosa katanya Vocabulary-nya tadi Seperti Profari katakan Itu dari Bahasa-bahasa asing Ya Apakah itu bahasa Inggris Bahasa Belanda Bahasa Portugis Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Jepang Dari berbagai Banyak bahasa Nah Itu satu sisi Di satu sisi lain Pengayaan Kosa kata ini Terjadi Dari Ratusan bahasa Ya Mungkin belum semua Belum 718-nya gitu ya Dari ratusan bahasa Yang ada di Indonesia Itu sebagai bahasa-bahasa daerah Nah yang terutama Mempengaruhi itu Adalah bahasa Jawa Misalnya Kemudian bahasa Sunda Ya Kemudian bahasa Madura Bahasa Banjar Ya Dan juga bahasa-bahasa yang lain Ya Yang ada di Indonesia Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua Juga ikut berpengaruh Kedalam bahasa Indonesia Ini situasi yang tidak dimiliki Oleh Malaysia Ya Karena Malaysia kan Kalau ditanya bahasa daerahnya mana Gitu Nah pengayaannya kan tidak seperti itu Nah oleh karena itu Tadi saya mengatakan Bahasa Indonesia ini Sudah jauh berkembang Ya Dari bahasa asalnya Bahasa-bahasa Melayu Gitu ya Dan sekarang sudah Apa Bisa unjuk diri Gitu Sebagai Satu bahasa yang stabil Gitu ya Berkembang dengan Dengan sangat sehat Gitu Nah penuturnya sendiri Gitu ya Itu sudah Sudah banyak sekali Tentu saja Bila dibandingkan dengan Penutur bahasa Melayu Yang menurut catatan Apa Riset dari Dari etnolog Misalnya ya Di bulan Desember 2021 Etnolog ini Menerbitkan laporan Penutur bahasa Indonesia Itu ada 199 juta Sementara Penutur bahasa Melayu Itu 19 juta Jadi ini perbedaan Yang sangat jauh Kalau misalnya ada Klaim Ada pernyataan Bahasa Melayu Digunakan oleh 300 juta orang Ini tanda tanya besar Melayu yang mana Bagi kami Tidak bisa itu Ini adalah Bahasa Indonesia Ya Gitu Yang mungkin penduduk Indonesia Katakanlah 278 juta Katakanlah 220 jutanya Atau 200 jutanya Bertutur bahasa Indonesia Mungkin sisanya ya Boleh Bahasa Melayu Yang ada di Malaysia Tapi jumlahnya juga kan Penduduk Malaysia Mungkin tidak Sepertiga penduduk Indonesia Gitu kan ya Begitu Nah itu untuk sementara ya Dokter Jatiga Nah Sobat Maju Begitulah cuplikan Dari video penjelasannya Dengan melihat video ini Kita dapat memahami Kenapa Indonesia bersikeras Untuk tidak Bekerjasama Dan menuruti Ide dari Malaysia itu Dalam penjelasan itu Kita dapat menyimpulkan Mengapa Indonesia Menolak kerjasama Yaitu Karena bahasa Indonesia Adalah identitas Utama Bagi seluruh Rakyat Indonesia Bagi bangsa Indonesia Dan bahasa Melayu Adalah identitas Malaysia Selain itu Bahasa Indonesia Tidak hanya Diciptakan Untuk warga Sumatera saja Atau warga Riau saja Melainkan Untuk seluruh Rakyat Indonesia Perbedaan Jumlah Penutur Antara bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu Juga menjadi Pertimbangan Karena kita tahu Bahasa Indonesia Penuturnya itu Sangat banyak Dibandingkan Bahasa Melayu Semua faktor ini Menjadi alasan Mengapa Indonesia Memilih untuk Mengembangkan Bahasa Indonesia Secara mandiri Dan independen Dan itu Membawa prestasi Bahasa Indonesia Sebagai bahasa resmi UNESCO Membuktikan bahwa Kebijakan ini Berhasil Dan sekarang Ini bahasa Indonesia Menjadi bahasa Kesepuluh Yang resmi Di UNESCO Resminya Bahasa Indonesia Masuk dalam Sepuluh bahasa Yang dapat digunakan Dalam sindang umum UNESCO Memiliki alasan Yang kuat Salah satunya Karena peran penting Bahasa Indonesia Dalam Mempromosikan Nilai universal Solidaritas Hingga perdamaian dunia Maka dari itu Bahasa Indonesia Layak untuk Mendunia Untuk dikenal Semua orang Nah Sobat Manju Bagaimana pendapat kalian Selamat menikmati